Pemirsa, selamat bertemu kembali di program MPEG bersama dengan saya, Peter Gonta. Dan pada hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bertemu seseorang pengusaha, ataukah seorang sutradara, ataukah seorang politisi, atau mungkin seorang yang pada saat ini sedang menganggur. Bung Sopan, Sopyan, selamat datang di GoChannel. Sama-sama. Apa kabar? Bagus. Baik. Bung Sopan, saya mengatakan sebelum kita mulai di show ini, saya mendengar Anda ada pertanyaan seseorang ingin memberikan Anda minum atau sesuatu, kemudian Anda mengatakan, saya bukan pejabat. Ya. Maksudnya? Ya, saya sekarang orang biasa, warga negara biasa yang secara aktif mengamati keadaan. Oleh karenanya saya bisa larut dalam kesedihan, kegembiraan, dan sebagainya. Dan bukan seorang pejabat? Oh, bukan. Bukan. Sama sekali bukan. Saya pernah menjadi anggota DPR, lalu saya minta berhenti karena ya saya merasa saya nggak mampu beradaptasi dengan konsentrasi sosial, ekonomi, politik di Indonesia saat ini. Tapi saya mendengar suara tadi Anda mengatakan, saya bukan pejabat. Sepertinya itu merupakan ada sinisme di belakang. Saya bukan pejabat atau? Iya, karena saya lihat sekarang ini kan pejabat-pejabat kita, ya sudah lama sebetulnya berlangsung, selalu meminta sesuatu yang diistimewa bagi dirinya. Selalu minta sesuatu yang lain dari orang lain. Padahal sebetulnya dalam hidup ini kan jabatan itu kan amanah. Kalau kita memegang satu jabatan, justru kita harus berbaur, justru kita harus bekerja, berpikir, dan berusaha untuk kepentingan orang banyak. Dan ini saya kira masih agak jauh di Indonesia ini. Gini, Bung Sopan, pada hari ini banyak orang yang sudah melihat Anda, mendengar Anda, dan merasa mengetahui Anda. Tapi mungkin juga saya merasa banyak orang yang tidak mengetahui Anda. Mungkin secara umum, mungkin di antara kawan-kawan. Kalau saya ingin menanyakan Sopan Sopan pada hari ini, berapa umurnya dan lahirnya di mana? Asal dari mana sih sebetulnya? Saya ini sebetulnya sudah getting old ya. Saya lahir di Makassar, tanggal 26 April, sebentar lagi, tahun 1944. Jadi dalam tempo, sekarang tanggal 13. 13 hari lagi saya genap berumur 60 tahun. Artinya saya cukup tua, saya akan mendapat KTP seumur hidup, dan Alhamdulillah kalau saya naik pesawat Garuda, saya akan mendapat diskon 25%. Anda lahir di ujung pandang di Makassar. Makassar, jangan bilang ujung pandang. Makassar. Kenapa? Apa sih sebetulnya ceritanya mengenai ujung pandang Makassar? Tapi mungkin sebelum itu, Anda lahir di Makassar pada tahun 1944. kelahiran dari, Anda seorang putra dari seorang diplomat ulung. Seorang diplomat yang cukup terkenal. Mana Sopyan? Saya kira dia bukan diplomat sejati ya. Dia parlamentarian sejati. Sebab sejak tahun 1946, saya kira ya, dia adalah badan pekerja dari KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Ketika penyerahan kedolatan di Indonesia Merdeka, lalu berubah menjadi DPR, konstituante DPR, dia tetap berada di dalam lingkungan tersebut. Sampai pada akhirnya, tahun 1963, dia diangkat sebagai duta besar. Mungkin karena pemerintah ketika itu melihat prestasi dia di dalam bidang diplomasi. Saya ingat sekali ayah saya tiap tahun akan berada di New York untuk hadir sebagai delegasi dalam sidang-sidang umum. Bahkan saya pernah tahu dia pernah menghadiri, kalau nggak salah itu, di dalam satu sidang dewan keamanan ya, melakukan perdebatan dengan Belanda dalam masalah irian barat ketika itu. Beliau pada waktu anda lahir tentunya di Makassar ya, dan anda berangkat ke Jakarta pada saat itu, pada tahun berapa? Ketika saya lahir, ayah saya ada di Makassar, tapi sekitar tahun 1946, dengan menggunakan perahu kecil, dia berangkat ke Jawa. Jarak Makassar-Surabaya yang biasanya dengan kapal besar ditemukan satu hari, itu ditemukan dalam satu bulan. Karena kehabisan angin, kehabisan bahan, dia terdampar di selatan Pulau Jawa, Banyuwangi, lalu dengan naik gerobak, naik sepeda, naik truk, dan sebagainya, dia menuju ke Yogyakarta dan bergabung dengan Soekarno di sana. Seorang pejuang? Oh, ayah saya, menurut saya, dan ini diakui oleh orang banyak, dia adalah pejuang. Pejuang yang tidak pernah mengklaim dirinya sebagai seorang pejuang. Dia memiliki dua bintang gerilya. Bahkan ada satu, satu, apa semacam, kata-kata mutiaranya yang mungkin sangat berpengaruh kepada saya, dan menjadikan saya seperti sekarang. Saya kutip kata-katanya begini, tujuh bulan Chris, Chris adalah adik saya, tujuh bulan Chris berada di dalam kandungan ibu, ketika Bapak harus pergi meninggalkan kami. Bapak pergi berjuang dengan pejuang-pejuang lainnya, karena Bapak punya keyakinan, tanah air dan bangsa lebih berharga daripada segala-galanya. Keluarga, kekasih sekalipun. Dan ini dia buktikan sampai akhir hayatnya. Dia bekas baran pekerja KNIP, dia bekas anggota DPR, dia bekas dota besar, dia banyak berhubungan dengan begitu banyak pejabat-pejabat yang mengungginkan dia untuk mendapat jabatan yang lebih tinggi, tapi tidak pernah digunakan. Apa sebabnya, kita sekarang pokoknya hanya masalah sopan-sopian, tapi mungkin historic apa the background of seorang sopan-sopian, Sopan, dia datang ke Jakarta, kenapa dia datang ke Jakarta? Apa dia kenal dengan Presiden Soekarno? Pertama, dia di Jogja. Ketika penyerahan kedaulatan, dan ibu kota dari Jogja pindah ke Jakarta tahun 1949, ya otomatis dia harus ke Jakarta. Sebab dia menjadi anggota DPR, anggota parlemen ketika itu. Dan kami tahun 1949, saya berumur sekitar 5 tahun, mendekati 5 tahun, saya ingat sekali, kami menyusul dari Makassar, dengan kapal laut kami datang berhenti di Semarang, dari Semarang kita naik kereta api, kita harus stop di Muntilan. Saya berumur 5 tahun lah, saya masih ingat kejadian itu. Kami tidak boleh masuk ke Jogja, karena itu di wilayah Republik. Pagi hari kami masuk ke Jogja dengan kereta api, dan di stasiun Tugu, saya dalam gendongan seorang pejuang muda. Masih ingat namanya? Saya ingat, namanya Andi Baharudin. Kebetulan dia adalah ayah dari saudara Yasriel Ananta Baharudin, yang sekarang menjadi anggota Komis 1. Dalam gendongan Andi Baharudin itu, saya bertanya pada ibu saya, itu orang siapa? Dan ibu saya menjawab, itu ayah kamu. Disitulah saya kenal ayah saya. Anda datang sendiri dengan ibu Anda, dan dengan adik Anda, Chris, itu datang ke Jawa. Dengan kakak saya. Dengan kakak Anda. Bertiga Anda datang ke Jawa. Berempat dengan kakek saya. Dengan kakeknya. Tapi, sebetulnya, yang jadi pertanyaan saya adalah, Anda pindah ke Jakarta itu, ayah Anda langsung diangkat menjadi anggota DPR, dan seluruhnya pindah ke Jakarta. Kemudian, kami tinggal di Jalan Tenggumar, yang sekarang ditinggalin oleh ibu Mega sebagai presiden. Itu dulu adalah mes DPR. Mes untuk anggota-anggota DPR. Sangat bersih arah rumah itu. Oh iya, kita tinggal di dua kamar kecil, di depan adalah kamar tamu dan dapur, dan sebagainya. Lalu kamar satunya, ya ditinggalin bersama-sama anak-beranak. Anda ke Jakarta. Tadi saya tanya kepada Anda. Pan, Anda pendidikan apa? Aduh, Fit, saya nggak ada pendidikan nih. Ya. Saya ini, mau nggak jelas. Ya. Sebetulnya, apa pendidikan Anda, kalau boleh kita? Ya, saya, saya ini kan tamat SMA di Jakarta, lalu karena ayah saya duta besar, saya punya kesempatan untuk, juga ikut berangkat ke luar negeri. Pada tahun 62-an? Saya berangkat tahun 64. 64. Saya bersekolah di, pertama di Leipzig, di sebuah institut, namanya Herder Institute. Saya mempelajari bahasa Jerman, selama delapan bulan. Nah, setelah saya selesai, dengan bahasa Jerman yang, memang menurut saya teramat sulit ya, jauh lebih sulit dari bahasa Inggris, ya, lalu saya mencoba kuliah. Selamat menikmati.